Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk rumah-rumahan, bentuk apa Selama berpuluh-puluh tahun Bapak kesepian enggak? Terus-terus saja Pak, terus saja Lalu, apakah Kalau dia adalah sendirian Alah itu kesepian Terus-terus saja, terus saja Karena dia sendiri Enggak ada sesamanya Sesamanya apa ya Bukan makhluk ya, bukan makhluk Jangan, saya tidak mengatakan makhluk Apakah Alah itu Kesepian enggak ya? Terus sudah? Seperti manusia begitu Ini sang bapak, ini sang maha pencipta Sang bapak, ini sang maha pencipta Bapak enggak bisa Menganalogikan sang bapak ini Sang maha pencipta gitu loh Ini sang maha pencipta, sang maha kuasa Sang tak terhingga, sang maha tinggi Gitu loh ya Nah, seperti Allah Atau bapak ya yang disini Oke, bapak ya yang disini Nah, sekarang yang Kita balik lagi Pak Kita enggak bisa pakai analogi Menganalogikan Mengakal-akal itu Mau dia sendiri itu dia pencipta kok Gitu loh Jadi gini Jadi kita balik lagi Demikianlah kata Yesus Sementara di Yohanes Yohanes 17 etik ini putusan Demikianlah kata Yesus Lalu ia menengadah ke langit Dan berkata Tuhan Bapak Ini Tuhan Bapak juga Yang jadi pertanyaan disini Disini katakan Yesus Tuhan Bapak juga Tuhan Ijin ayah sidik ya sekali ya Iya, saya langsung Pake bodrek juga ini Pak udara segar Halo saudaraku udara segar Ya, jadi kita santai-santai saja Tadi saya tertarik Dengan yang saudaraku Sampaikan tadi Bahwa ketika di dunia Yesus itu bukan Tuhan Betul? Itu kan tadi yang saudara bilang kan Ketika dia Sebagai manusia Sebagai manusia Sebagai manusia Dia manusia atau Tuhan? Tapi dia Makanya saya tanya Makanya saya tanya sekarang Dia manusia atau Tuhan? Dia Tuhan Tuhan dan saudara Tuhan Oke Oke Dia Tuhan atau bukan? Iya Dia Tuhan Jangan ragu-ragu Ini saudaraku Jangan ragu Silahkan Karena ini menyangkut keimanan Anda Jadi jangan ragu Dia Tuhan atau bukan? Di dunia Tuhan Tuhan Berarti berubah Tadi Anda bilang Sebelum masih di dunia Sebelum dikenaikannya Dia manusia Jadi Berubah jadi Tuhan Gini Bapak kasih lengkap Jadi dia Tuhan Berarti dia Bapak juga? Dia Allah juga? Begitu kan? Iya Betul Tapi bukan Bapak loh Ini Bapak disini siapa? Bapak Yusuf Yang disini Bapak siapa? Bapak Yusuf Atau bagaimana? Hah? Jadi Bapak yang disini Bapak siapa? Bapak Yusuf Sorry Bapaknya gimana sih Pak? Penjelasannya ini Sementara tadi Bapak mengatakan Dia Bapak adalah Allah Allah Bapak? Hmm Ada Allah Bapak Allah Kutra Allah Rauh Kudus Allah Bapak berarti Allahnya Allahnya Bapak Berarti Allah Ada Bapak juga Yesus lain lagi Begitu Bagaimana Pak? Allah Bapak berarti Allah punya Bapak lagi Yesus kan Putra Yesus kan Putra Yesus kan Putra Ya Baru Allah Bapak itu Allah punya Bapak lagi Pak Belajar dulu Dengan Kristen Gitu Kalau Pak Gini 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 Ada Allah Bapak Allah Kutra Ada Allah Rauh Kudus Oke Berarti Allahnya ada tiga Berarti Allah tiga juga Yang tiga ini Yang tiga ini Apakah sama Atau satu Atau tiga mereka Gini-gini-gini Gini Pak Coba Kita coba Tanggapi dulu Silahkan 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 Sama-sama Kita Nyimak Nyimak Saja Siap Kita Santi Jangan Ada Saling Hujat Hujan Tidak Boleh Siap Sebelum Ini Pak Siapa Tadi Pak Sidik Ahi Sidik Masih Masih Kepental Bang Sera Oh Ya Coba Coba Ini Mau Naik Lagi Dinaikan Dulu Sebelum Bang Sidik Saya Nyambung Lagi Ke Bang Udara Segar Jadi Nah Itu yang Tadi saya Tanya Bapak Kita Tangkap Dulu Siap Siap Alah Bapak Putra Putra Alah Bapak Nah Ini Alah Punya Bapak Lagi Pak Atau Bagaimana Jadi Mungkin Konsepnya Saya Menjelaskan Dari Mana Ya Iya Tadi Assalamualaikum Musta Talif Tadi Saya Bilang Makanya Bapak Disitu Alah Bapak Mengatakan Iya Terus Bapak Bilang Lagi Alah Bukan Bapak Nah Sebenarnya Bapak Ini Siapa Yang disebut Dionis Bapak Ini Bapak Yusuf Yang Bapak Ini Gimana Si Itu Bapak Yesus Itu Bukan Bapak Yesus Itu Bukan Bapak Oke Sekarang Coba Betul Iya Iya Saya Kembali Pak Ya Bukan Bapak Iya Gini Makanya Yohanes 17 Ayat 1 Demikianlah Kata Yesus Sini Bapak Mengatakan Bahwasannya Yesus Ini Tuhan Ala Juga Berarti Termasuk Bapak Juga Bukan Betul Satu Kesatuan Betul Kalau Baca Di Yohanes Yang Pertama Pada Awalnya Tadi Saya Nanya Bersama Dengan Ala Pada Saat Nanti Kembali Itu Firman Itu Bersama Ala Nanti Nanti Kita Satu Nama Kesatuan Satu Tapi Satu Cerita Bahwa Yesus Itu Yesus Itu Menjadi Ala Itu Karena Ayat Itu Ayat Pertamanya Itu Nama Dia Nama Kesatuan Bukan Dipecah-pecah Kita Masuk Di Kontekstual Karena Coba Ini Dari Yonesia Sampai 26 Demikianlah Kata Yesus Ini Bapak Mayakini Tuhan Juga Ala Lalu Ia Menengada Ke Langit Dan Berkata Tuhan Bapak Tuhan Ala Bapak Ini Ala Bukan Bapak Bapak Ala Bukan Bapak Ala 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 Itu Bapak Ala Itu Bapak Oke Kita Sudah Final Makanya Udah Fix Disini Kita Kunci Disini Ya Berarti Ala Betul Bapak Itu Ala Betul Berarti Disini Demikianlah Kata Tuhan Yesus Itu Ala Atau Yesus Atau Bapak Ya Berarti Demikianlah Kata Yesus Ala Bapak Juga Kan Yesus Ini Kan Ala Bapak Juga Lalu Ia Menengada Ke Langit Dan Berkata Kata Bapak Bapak Yesus Allah Bapak Maksudnya Apa Ya Yesus Lakan Bapak Mengetukkan Bapak Sekarang Sekarang Katanya Yesus Ini Yang Bapak Yakini Ala Betul Konteks Waktunya Jangan Dicampur Conteks Iya Yang Saya Yang Saya Tanyakan Ke Bapak Ini Yang Bapak Yakini Sekarang Saya Tanya Dari Awal Pak Sera Iklan Dulu Yesus Ini Alah Betul Bapak Mengatakan Berarti Termasuk Alah Berarti Yesus Bapak Juga Don Karena Kan Sudah Itu Seperti Itu Kira Kira Alah Alah Itu Kesatuan Saya Bicara Kesatuan Bapak Saya Tanya Ke Bapak Dari Awal Yesus Ini Yesus Adalah Allah Bapak Mengatakan Tadi Ya Allah Adalah Yesus Iya Sekarang Saya Tanya Yesus Ini Adalah Bapak Bapak Itu Kan Allah Sama Kan Oh Yesus Adalah Bapak Bapak Mengatakan Tadi Disini Bapak Adalah Allah Jadi Jadi Mohon Maaf Sebelumnya Gini Misalnya Ada Sebuah Kesatuan Polisi Ada Kepala Polisi Betul Ada Bagian Apa Bagian Itu Tetap Polisi Tapi Apakah Dia Sebagai Kepala Polisi Apa Sebagai Polisi Anak Atau Sebagai Polisi Ruh Kudus Kalau Bapak Tersangka Kalau Komandan Bertanya Bapak Menjawab Dan Komandan Bertanya Sesuai Dengan Jawaban Bapak Gitu Jadi Saya Bertanya Kepada Bapak Sekarang Awal Bapak Sekarang Saya Awal Bertanya Ini Bapak Tersangka Saya Tanya Ke Bapak Bapak Saya Tanya Allah Ya Yesus Adalah Allah Ya Oke Berarti Allah Itu Oke Allah Dan Sekarang Saya Tanya Lagi Allah Dan Bapak Penjelasan Bapak Seperti Apa Allah Adalah Bapak Bapak Ya Kan Allah Adalah Bapak Bapak Adalah Allah Betul Berarti Disini Yesus Adalah Allah Dan Bapak Juga Kan Saya Belum Masuk Di Bapak Ini Masuk Di Yesus Saya Bapak Satuan Pak Iya Saya Ngerti Alat Itu Bukan Sendiri Bukan Oke Saya Ganti Alat Ke Bapak Ya Satu Satu Makhluk Bukan Kalau Saya Ngerti Saya Makhluk Dia Kecepian Oke Saya Ngerti Saya Nggak Masuk Kecepian Pak Dengar Dulu Saya Ambil Poin Sabar 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 Duh Sabar Dulu Bapak Sekarang Saya Bapak Tetap Alat Bapak Sama Sekarang Saya Tanya Yesus Adalah Bapak Itu Yesus Adalah Bapak Saya Bingung Kok Sekarang Bapak Mengatakan Bahasanya Oke Sekarang Bapak Mengatakan Tadi Saya Bertanya Yesus Adalah Bapak Mengatakan Iya Oke Alat Betul Sekarang Saya Tanya Juga Bapak Alat Bapak Ini Sama Apa Bukan Bapak Mengatakan Sama Sekarang Apa Bedanya Kalau Saya Mengatakan Yesus Dan Bapak Sementara Bapak Itu Kan Bapak Dan Alat Bapak Mengatakan Sama Alat Dan Bapak Gimana Sama Kon Tekstual Polisi Kalau Polisi Ada Kepala Terus Ada Bagian Misalnya Bagian Kriminal Kepala Kriminal Misalkan Jauh Bapak Analogi Begitu Jauh Bukan Sampai Bagian Bagian Bares Krim Kriminal Terus Itu Adalah Kepala Kan Gak Mungkin Saya Tanya Ke Bapak Ya Saya Tanya Ke Bapak Ya Coba Saya Tanya Ke Bapak Bapak Dan Allah Sama Apa Tidak Pak Di Dalam Kekristenan Allah Dan Bapak Sama Apa Tidak Pak Allah Rokodus Pak Saya Tanya Allah Dan Bapak Sama Nggak Di Dalam Konteks Bible Sama Apa Nih Maksudnya Sama Sama Kenas Iya Allah Bapak Allah Atau Bapak Sekarang Allah Atau Bapak Sama Nggak Allah Bukan Sama Tapi Bapak Itu Ya Allah Bapak Itu Allah Oke Kan Bapak Itu Ya Allah Oke Sekarang Saya Tanya Sekarang Sekarang Tanya Saya Tanya Ala Sekarang Tanya Ala Itu Adalah Yesus Ya Yesus Adalah Sekarang Saya Balik Lagi Kan Ala Dan Bapak Bapak Sudah Mengatakan Sama Sekarang Sekarang Saya Tanya Lagi Bapak Adalah Yesus Kok Bapak Adalah Yesus Ya Ketanya Bapak Tadi Kan Ala Dan Bapak Sama Sekarang Saya Tanya Kok Jadi Bingung Lagi Bapak Padahal Sama Oke Gini Gimana Coba Saya Bagaimana Menganalogikan Mungkin Bapak Belajar Dululah Alkitab Bagaimana Dari Kontekstualnya Ini Bukan Bapak Sesuai Kontekstualnya Saya Dari Tadi Kan Kesatuan Polisi Kok Jadi Saya Bingung Kepala Sama Dengan Anak Sama Dengan Saya Ikuti Masalah Polisinya Ikuti Polisinya Ayo Siding Gini Sebenarnya Gini Dan Saya Saya Nggak Merubah Dulu Demikian Kata Yesus Selalu Ia Menenggadah Kelangit Dan Berkata Bapak Ini Bapak Ini Siapa Pak Ala Ya Ya Bapak Sekarang Saya Tanya Lagi Ke Bapak Ya Udah Bapak Fiks Ini Bapak Ala Sama Ya Ala Bapak Sama Ya Nah Sekarang Saya Tanya Ke Bapak Ala Adalah Yesus Tuhan Yesus Betul Iya Sekarang Saya Tanya Bapak Adalah Yesus Bapak Adalah Yesus Yang Tanya Bapak Tadi Ala Dan Bapak Sama Aduh Pak Belajar Dululah Saya Berbusa Mulai Lanjut Lanjut Ustaz Lanjut Silahkan Lanjut Bingung Si Pak Kebanyakan Pak Iya Bingung Saya Sumpah Demi Allah Saya Bingung Jadi Kesimpulannya Ada Berapa Itu Tuhan Tapi Bapak Yang Saya Bingung Ini Kan Tadi Dianalogikan Polisi Ada Komendannya Ada Ada Tiga Bawah Dua Bawah Hanya Lagi Jadi Tugas Tugasnya Ala Putra Ala Roh Kudus Ala Bapak Ini Beda Beda Ya Pak Seger Ya Betul 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 Oh Gitu Jadi Tugasnya Ala Bapak Itu Apa Pak Ya Dia Adalah Pemilik Pemilik Seluruh Yang Menciptakan Alam Semesta Ini Ala Bapak Atau Ala Putra Yang Menciptakan Ala Bapak Melalui Sirmannya Sirmannya Berarti Ala Putra Bambang Nanti Bisa Dikembangkan Sekarang Ala Bapak Ini Ala Punya Bapak Atau Ala Itu Bapak Itu Sendiri Itu Yang Jadi Poinnya Gitu Silahkan Ala Bapak Ala Putra Ala Roh Kudus Jadi Tiga Tiganya Ini Allah Ya Ya Catat Tiga Tiganya Allah Ya Tiga Tiganya Polisi Siapa Lagi Sakit Sakit Pusing Langsung Naik Dianu Asam Lambung Sayai Oke Kita Tutup Siang Ini Sama Sama Bingungnya Kita Sampai Sampai Nyebur Minum Ini Kalau Mau Mengerti Yang Lain Kosongkan Dulu Baru Bisa Oke Baik Kita Kosongkan Jadi Yang Lagi Bang Alif Coba Silah 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 Ini Saya Coba Lihat Arahnya Dulu Dalam Perspektif Pak Pak Udara Memang Saya Coba Genti Diksinya Pakai Ilah Bukan Allah Karena Dalam Pemahaman Kristen Allah Itu Kan Umum Nama Umum Kesembahan Umum Saya Pakai Istilah Yang Lebih Umum Lagi Pakai Ilah Aja Gitu Yaitu Sesembahan Tuhan Nah Yesus Yang Dikatakan Anak Ilah Atau Anak Manusia Sebenarnya Dia Sering Mengatakan Bahwa Dia Punya Ilah Namanya Bapak Katakanlah Bapak Ini Juga Nanti Misteri Bapak Ini Hanya Panggilan Nanti Namanya Siapa Lagi Itu Nggak Usah Dibahas Kejauhan Yesus Kan Punya Ilah Ya Bapak Bener Ya Pak Ya Punya Allah Ya Betul Oke Yesus Menyembah Siapa Pak Bapak Oke Yesus Menyembah Bapak Nah Berarti Yesus Kan Sebagai Sebagai Apa Sebagai Hamba Atau Sebagai Ilah Juga Firman Sebagai Putra Iya Statusnya Sebagai Sebagai Putra Iya Putra Itu Statusnya Sebagai Tunjukkan Ayatnya Bahwa Yesus Itu Seorang Hamba Oh Oh Banyak Banyak Coba Hamba Bukan Utusan Utusan Belum Tuhan Mbak Tunjukkan Utusan Belum Tuhan Mbak Oke Utusan Bukan Tuhan Bisa Buka Awas Ketemu Polisi Pak Satuan Nanti Repot Juga Itu Ini Pake Handset Pak Pake Handset Enggak Masalahnya Semuanya Polisi Oke Santai Santai Kisah Para Rasul 313 Kisah Para Apostolo Sebenernya Kisah Parah Dulu Ya Jadi Dibilangnya Tadi Tiga Polisi Lalu Coba Oke Tuhan Tuhan Jangan Dijadikan Polisi Juga Kali Pak Nah Bunyinya Gini Pak Ya Kisah Para Rasul 313 Dikatakan Ilahnya Abraham Ilah Ishak Ilah Yaakub Ilah Nenek Moyang Kita Telah Memuliakan Hambanya Yaitu Yesus Yang Kamu Serahkan Dan Seterusnya Berarti Yesus Sebagai Apa Disini Amba Itu Kata Siapa Kata Yesus Atau Bukan Kata Yesus Atau Bukan Oh Yesus Malah Bilangnya Anak Manusia Pak Ya Betul Dia Sebagai 100% Manusia Sebagai 100% Tuhan Saya Setuju Betul Menurut Bapak Kitab Gisah Para Rasul Bener Atau Salah Betul Betul Disitu Dikatakan Tuhannya Abraham Tuhannya Ishak Dan Yaakub Apa Namanya Telah Memuliakan Hambanya Yaitu Yesus Kristus Iya Betul Betul Berarti Itu Sebagai Betul Tapi Jangan Letterlock Sebegitu Itu Makanya Itu Katanya Siapa Sebagai Katanya Siapa Katanya Siapa Kan Gitu Betul Kisah Para Rasul Ini Kitab Siapa Pak Oh Bukan Bukan Itu Katanya Yesus Atau Bukan 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 Katanya Itu Bukan Oh Kalau Yesus Bilang Seorang Hamba Tidak Lebih Tinggi Dari Tuhannya Betul Nah Makanya Disini Dikisah Para Rasul Disini Dikatakan Bahwa Yesus Itu Sebagai Hamba Bapak Menolak Atau Setuju Sebagai Hamba Dari Hamba Apa Sebagai Loh Mungkin Itu Adalah Sebuah Apa Namanya Ya Kayak Semacam Merendahkan Diri Ibaratnya Merendahkan Diri Apa Jadi Ibaratnya Tawadok Ini kan Kata-kata Kata-kata Kamu Sudah Menyengsarakan Hamba Kamu Sendiri Hambanya Tuhan Itu Kepada Manusia Iya Betul Sebagai Utusan Sebenarnya Dia Yang Dikatakan Yang Sudah Mengutus Yang Sudah Tuhan Utus Kamu Sengsarakan Kan Itu Oke Makanya Dia Dikatakan Sebagai Hamba Secara Bapak Ngomong Secara Tekstual Ya Secara Tekstual Dia Mengatakan Itu Sebagai Apa Ibaratnya Merendahkan Diri Ya Di Wahyu Wahyu 22 Ayat 9 Itu Hamba Juga Coba Coba Nah Yaudah Apa Apa Yang Mau Disangkal Disini Tadi Bapak Juga Sepakat Yesus Punya Sesembahan Yang Disembahnya Adalah Bapak Nah Sesembahan Itu Kan Tuhannya Tuhan Itu Berarti Posisi Sebagai Hamba Gitu Ayatnya Tertulis Memang Ada Sebagai Hamba 22 Ayat 9 Jangan Berbuat Demikian Aku Adalah Hamba Sama Seperti Engkau Dan Sudara Sudaramu Para Nabi Nabi Dan Semua Mereka Menuruti Segala Perkatan Kitab Ini Sembahlah Allah Itu Jelas Juga Wahyu Memang Ada Disitu Berdekatan Kalimat Tetapi Disitu Apa Yohanes Menyembah Malaikat Itu Karena Dia Mengabarkan Perkara Perkara Yang Ini Tapi Tau Nggak Kenapa Yesus Disalib Ya Ada Yang Tau Nggak Ya Oh Dihasut Dituduh Makanya Lagi Dicari Ini Karena Dia Menyakakan Sebagai Anak Allah Dan Dia Menyamakan Diri Sebagai Allah Hukum Di Taurat Hukum Yahudi Bila Ada Orang Yang Menghujat Allah Itu Harus Dibunuh Hukum Bunuh Ya Pak Jangan Lu Masuk Disitu Pak Jangan Lu Masuk Disitu Karena Dia Tidak Mau Disalib Dia Tidak Mau Disalib Jadi Orang Yahudi Itu Sudah Menyatakan Diri Bahwa Dia Itu Menghujat Karena Dia Menyamakan Diri Sebagai Allah Emang Dia Sebagai Apa Orang Yahudi Bilang Juga Manusia Anak Yesus Bilang Anak Manusia Malah Dia Bilang Oh Ya Tapi Dia Kan 100% Manusia 100% Tuhan Itu Pertanya Betul Ini Ini kok Jadi Kristen Yang Mampu Jadi Apa Enggak Memang Betul Memang Betul Seperti Kembali Lagi Kembali Lagi Ketika Yesus Dikatakan Hamba Maka Dia Punya Tuhan Betul Ya Ya Betul Tuhannya Yesus Berarti Siapa Tadi Pak Bapak Seperti Yang Sering Diucapkan Oleh Yesus Kan Pertama Di Yohanes 4 22 Dikatakan Kami Menyembah Apa Yang Kami Kenal Nah Berarti Yesus Itu Sebagai Hamba Menyembah Tuhannya Kedua Juga Dia Sering Berdoakan Aku Bersyukur Kepadamu Bapak Tuhan Langit Dan Bumi Nah Itu Jelas Posisi Dia Sebagai Hamba Makanya Tidak Salah Ketika Dikisah Parahas Dikatakan Bahwa Telah Memuliakan Hambanya Gitu Nah Coba Saya yang Tanya Usas Alip Mesti Berubah Dia Pas Seger Sekarang Ini Pas Seger Ini Interogasi Di Polisi Tidak 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 Seperti Itu Ini Saya Saya Tanya Sedikit Pas Seger Sepertinya Ada Yang Ya Ada Yang Kebalik Ini Pas Coba Saya Tanya Jadi Yesus Itu Menuhankan Allah Bapak Betul Yesus Menyembah Bapak Betul Ya Betul Terus Sekarang Saya Tanya Pas Menyembah Siapa Alah Bapak Alah Putra Alah Alah Ini Kan Tadi Pertanyaan Gini Pak Tadi Bapak Udah Bilang Di Usas Alip Bahwa Yesus Itu Menuhankan Bapak Artinya Kemudian Mohon maaf Nah Kalau Kembalikan Ke Usas Alip Silahkan Yang ini Sekarang Pada saat Yesus Sudah menjadi Firman Dan bersama-sama Dengan Allah Yesus Itu adalah Allah juga Nantinya Nah Saatnya Yesus Sudah Allah Karena Dia sudah Kembali Menjadi Ke Allah Kalau Saya Menyembah Sudah Berubah Oke Baik 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 Yohanes 1 Itu loh Coba Baca Yohanes 1 Sampai Yohanes 5 Atau 6 Kalau Yohanes 1 Malah Belum Disalib Oke Katanya Dia Sekarang Sudah Menjadi Allah Nah Ketika Yesus Dikatakan Dikisah Rasul 13 Tadi Telah Memuliakan Hambanya Bapak Lupa Belum Baca Yang 26 Saya Baca Yang 26 Ya Dan bagi kamu Dan bagi kamulah Pertama-tama Allah Membangkitkan Siapa Hambanya Dan Mengutusnya Kepadamu Nah Yang dibangkitkan Itu bukan Allah Masih hambanya juga Pak Gimana Itu konteksnya adalah Yesus dibangkitkan Yesus itu sebagai Apa sih ya Bangkitkan Pada saat Setelah dia Hari ketiga kan Nah Yesus dibangkitkan Dibilangnya Masih apa Disitu Hambanya juga Kata-kata siapa Makanya itu Kata-kata siapa Kan bukan kata Kisah Para rasul Iya Kisah para rasul Itu kan ada Misalnya Dia dari Siapa Dari Hanas Dari siapa Itu kita Harus lihat dulu Kalau Kalau Yesus bilang Sendiri bahwa Saya adalah Hamba Gitu kan Sama orang Orang Yahudi Juga mengatakan Bahwa mereka Orang Hambanya Allah Gitu kan Tapi kalau dia Adalah Anak Allah Orang Yahudi Ngamuk Berarti kalau Allah Kalau dia Anak Allah Kapan dia berkata Anak Allah Pak Setelah diangkat Ke surga Dia Dia mengatakan Bahwa Barang Bapak dan Anak Ada ayat-ayat Untuk Bapak dan Anak Bahwa Barang siapa melihat Anak Dia juga melihat Bapak Barang siapa melihat Anak Dia melihat Bapak Iya Berarti Bapaknya Seperti anak Itu Bapak nanti Dibahas tentang Anak Sama firman Nah Kita kembali Pak Sekarang kan Yesus sudah Di surga Katanya Dia masih Menjadi Anak manusia Atau Atau Sudah menjadi Tuhan Ya menjadi Tuhan lah Kan sudah Menjadi Firman Bersama-sama Dengan Allah Firman itu Allah juga Akhirnya Coba Oke Baik Pak Ketika Yesus Nanti turun Ke dunia Dikatakan Sebagai apa Nanti Anak manusia Akan turun Ke dunia Belum dikatakan Allah loh Atau Begini Gimana Maaf Gimana Maaf Berarti Ngomongin Yesus Di surga Itu Kita Ngomongin Kita Buah Yu Enggak Itu Oke lah Lancat ke Kitab Wah Yuk Loh Bapak kan Ngomongin Sekarang Posisi Makanya Loh Wahyu Yohanes Sebentar Sebentar Yohanes Satu Belum disalib Tadi katanya Hamba Ngerti Ngerti Jadi gini Itu adalah Rangkuman Ada cerita Bahwa Pada saat Yesus Sebelum Sebelum Datang ke dunia Sebelum Dilahirkan Itu adalah Sang Firman Semua Diciptakan oleh Firman Makanya Sebelum Itu kata Siapa itu Pak Itu Yohanes Satu Yohanes Satu Nomor satu Itu perkataan Siapa Manas Sebagai Murid Yesus Iya Bukan perkataan Yesus kan Ya Itu Adalah Dari Semua cerita Ceritanya Yesus Kenapa Yesus Disalib Karena Dia mengaku Sebagai Anak Allah Sebagai Itu Makanya Dia dianggap Menghujian Bapak Saya bahas Tentang Balik lagi Kesini Saya bahas Tentang Bapak Oke Makanya Pak Sebar Pak Segar Begini Pertama Saya Ini Pak Segar Karena Bapak Bukan Anak Dan Anak Bukan Bapak Betul Betul Oke Sehingga Sehingga Secara Otomatis Bapak Memiliki Kekuasaan Untuk Memerintahkan Anak Betul Ya Sedangkan Anak Tidak Punya Kuasa Untuk Memerintahkan Bapak Betul Ya Jadi Kedua Karena Bapak Bukan Anak Dan Anak Bukan Bapak Maka Jelas Ada Suatu Saat Dimana Bapak Sudah Ada Sedangkan Anak Belum Ada Betul Wah Itu Ala Bapak Ini Alakan Alpha Dan Omega Kayaknya Ini Iya Makanya Coba Bapak Kita Kita Sepakat Dulu Salah Pada Awalnya Firman Jangan Dulu Maksud Firman Bapak Ini Kan Bapak Bukan Anak Firman Lain Lagi Karena Konsep Bapak Ini Saya Sudah Mengerti Saya Sudah Mengerti Sekarang Saya Tanya Dulu Bapak Sudah Mengakui Tadi Dari Atas Sekarang Saya Tanya Dulu Sedang Anak Belum Jadi Gini Karena Bapak Bukan Anak Dan Anak Bukan Bapak Maka Jelas Ada Suatu Saat Dimana Bapak Sudah Ada Betul Sedang Anak Belum Ada Betul Itu Dari Mana Dalilnya Itu Kan Dari Atas Saya Sudah Jelaskan Tadi Pertama Karena Bapak Bukan Anak Anak Bukan Bapak Sehingga Secara Otomatis Bapak Memiliki Kekuasaan Untuk Memerintahkan Anak Sedangkan Anak Tidak Punya Kekuasaan Untuk Memerintah Bapak Nah Sekarang Kedua Poin Karena Bapak Bukan Anak Ini Salah Oke Sekarang Bapak Buka Salah Kita Setuju Dulu Ini Salah Maka Jelas Ada Satu Sekarang Saya Setekankan Lagi Maka Jelas Ada Satu Saat Dimana Bapak Sudah Sedangkan Anak Belum Ada Betul Bapak Bapak Bila Salah Kita Sepakat Dulu Salah Oke Coba Kita Buka Kisah Para Rasul 1333 Anak Ku Engkau Aku Telah Memperanakkan Engkau Pada Hari Ini Jadi Memperlihatkan Bapak Sudah Ada Sedangkan Anak Belum Ada Kok Dibalik Balik Itu Kisah Para Rasul Kok Dibalik Bagaimana Bapak Itu Kisah Para Rasul 1333 Anak Aku Baca Lagi Itu Anak Itu Bener Bener Pada Saat Konteksnya Waktunya Pada Saat Waktu Dulu Sebelum Dunia Diciptakan Tiba Tiba Itu Ada Pastor Ben Atau Dia Sebenernya Sebenernya Pada Saat Dia Ada Di Dunia Coba Dibaca Lagi Pak Konteksnya Ini Anakku Mungkin Ada Pastor Ben Yang Mau Naik Saya Bisa Diturunkan Pak Sera Bang 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 Oke Oke Assalamualaikum Assalamualaikum Bikin kopi dulu ya Biar Gak disengang polisi Polisinya Tiga Ada 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 Bapak Bapak Jadi Salam Sejahtera Dalam Kristus Tuhan Buat kita Semua Salam Sejahtera Dalam Kristus Tuhan Tuhan Yang Menjelamatkan Kita Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salam Selamat Selamat pagi Pastor Walau Mungkin Waktu Saya Sangat Ini Tapi Gak Bapak Saya Jawab Ya Oke Silahkan Itu yang Jadi pertanyaan Tadi Kita Memulai Dari Kontekstual Yang Dari Yohanes 17 Tetapi Memang Di dalam Kristen Itu Memang Harus Setelah Masuk Di Konteks Satu Memang Harus Bukan Melompat Tapi Memang Berkaitan Dengan Firman Berkaitan Dengan Roh Berkaitan Dengan Aku Dan Bapak Adalah Satu Sementara Juga Di Galatia 220 Bawasannya Disitu Menyatakan Bawasannya Paulus Ada Di Dalam Bapak Dan Bapak Ada Di Dalam Paulus Seperti Itu Jangan Pengkiringannya Begitu Dulu Oke Nah Sekarang Coba Bapak Jelaskan Aku Dan Bapak Adalah Satu Saya Jelaskan Jangan Digiring Saya Udah Pernah Bilang Sama Alip Terminologi Sudut pandang Islam dan Kristen Itu Berbeda Jadi Penjelasan Bapak Yang Tentang Galatia 220 Silahkan Saya Minta Penjelasan Bapak Apa Filosofi Tugum Monasi Itu Didirikan Pondeng Pader Kita Kan Berdebat Saya Minta Cuma Penjelasan Bapak Galatia 220 Biar Anda Mengerti Karena Anda Mengiring Dari Sudut Pandang Islam Sampai Kapan Ini Sesuai Dengan Konteks Dual Yang Saya Baca Saya Minta Penjelasan Bapak Galatia 220 Silahkan Jangan Kesitu Dulu Kamu Harus Mengerti Sudah Pandang Tuhan Kristen Dan Islam Itu Apa Tuhannya Kristen Roh Tuhannya Islam Jad Itu Harus Berbeda Dulu Sabar Sabar Kalau Masuk Jad Sabar Sabar Jad Tuhannya Bapak J Ate Jad Saya Bisa Buktikan Di Kalau Bapak Apa Definisinya Apakah Dia Roh Apakah Dari Bapak Jad 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 Jangan 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 Premis Jad Jadi Jangan Premis Premis Disini Bong Bukan Premis Kamu Jelaskan Tuhannya Bapak Jadi Bapak Hidup Jadi Bapak Bapak Disini Bapak Jal Jaman Jad Jadi Bapak di sini ya jangan kremis-kremis kamu di sini kamu jelas jat-jat setelah dibawakan kamu juga jat gimana itu makhlukkah dia kasih pandangannya dulu dari pak pastor coba gimana ya jelaskan dulu jat itu yang adalah Allah itu kan jat jelaskan dulu bukan seperti anda apakah jat itu kamu jelaskan juga ya mengenai jat itu saya gak mau jelaskan itu anda kami Tuhan kami roh Allah kamu itu roh Allah kamu ada tertulis jat saya baca ya dalilmu ya saya baca kamu tapi kalau dalam islam itu bahasa Arab de-ze-zat ngerti gak pokoknya kitab Yohanes kamu pendeta itu adalah roh itu 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 saya gak tahu tentang firmannya sendiri Z-A-T baca Yohanes 14-14 baca Allah itu adalah roh barang siapa menyembah dia baiklah menyembah dia di dalam roh dan kebenaran udah itu Yohanes 14-24 apakah roh bisa dilihat pak? tidak tidak bagaimana ketika dia bisa dilihat? ketika Allah itu yang adalah hasim roh hasim roh yahweh yod hafif yod hefafif itu inkarnasi menjadi manusia Yesus bukan jangan anda bilang jangan anda bilang bukan ini sudut pantang Kristen begitu enggak begini loh pak maksud saya begini maksud saya begini di dalam keyakinan bapak bahwa bapak yang yang dikatakan disini roh itu kan bapak iya ilah bapak nah apakah ilah bapak ini bisa dilihat di surga sana? gak bisa sebabnya dia datang menjadi manusia pada mulanya adalah firman saya bacakan dulu pada mulanya adalah firman dengar dulu saya sedang tidak membantah saya sedang tidak membantah saya sedang tidak membantah aman aja pak pastor maksud saya begini ilah bapak yang di surga itu apakah tidak ada yang bisa melihatnya? pakai kata nama Tuhan jangan pakai ilah ilah-ilah itu banyak Tuhan Tuhan kami itu roh yang ada di surga itu tidak bisa dilihat sehingga dia perlu dia datang menjadi manusia tidak ngerti ilah rupanya sebentar pak Tuhan itu juga pak Tuhan itu bahasa Indonesia oke lah saya mengerti maksud anda ilah-ilah Allah tapi lebih tepat dibilang Allah Tuhan gitu aja itu kan makanya saya hindari perdebatan kata Allah pak oke gini oke saya hindari perdebatan itu makanya saya tidak mau ke masalah itu karena itu perdebatan kita yang tidak pernah berujung mohon maaf kalau ilah itu saya juga dewa loh jadi gak apa-apa gak apa-apa kita bahas tentang Yohanes 4.24 ala itu roh ala itu roh Yohanes 4.24 sekarang kamu buka pendeta kejadian 6 ayat 3 silahkan kamu buka berfirmanlah Tuhan rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia saya jelaskan sudut pandang Tuhan Kristen itu begini roh kamu sudah lompat dibalik dengan roh lompat 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 kita lompat kamu bahas roh setelah dibalik kejadian 6 ayat 3 kamu nyungsep lagi gimana ini ini bisa kondusif gak ini kamu yang gak bisa kondusif disini kalau saya orang datang tapi anda mengiring saya dengan mengiring bagaimana kejadian 6 ayat 3 bu saya jelaskan dulu tentang sudut pandang Tuhan kamu bunder kamu kamu bunder kalau gak kondusif saya turun turun aja silahkan kamu turun kalau gak punya ilmu kalau kejadian 6 ayat 3 berfirmanlah Tuhan rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia disini eh 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 pendeta kamu belajar gak kamu ini kejadian 6 ayat 3 berbenturan gak sama Yohanes 424 santai dulu alah ya pikir ya pikir 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 tidak saya harapkan tadi pastor itu paling tidaklah bisa sama dengan pak segar kita bisa saling memberi waktu memberi ruang itu tapi tidak baik karena menyerang iya jadi kita dari tadi dengan pak segar itu kok enak itu tapi kok saya menghormati beliau pastor Ben kami hormati beliau tapi seharusnya beliau paling tidak lebih tinggi lah tanya dengan pak segar ini lebih-lebih kemudian lebih lebih am lebih adem begitu dan juga kita salah-salah bicara tadi karena apa kalau karena ini kan ada one-ness ada teritung jadi jawaban mereka beda-beda ini silahkan-silahkan usah salib dilanjut lagi bermainnya apa ini bermain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustad talib walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sayang suaranya obung ini iya memang rambat ah itu senior kita ini enggak aku pengen tahu tadi kalau dikatakan roh apakah roh bisa dilihat disinipun terjadi banyak perdebatan sering dikatakan bapak itu tidak bisa dilihat tapi saya tadi nunggu dulu dan itu kalau tidak salah itu teks aslinya bukan roh Allah Allah itu adalah roh tapi roh Allah katanya itu kan teks aslinya iya di Yohanes kan begini di Yohanes kan begini di Yohanes 4 4 itu kan roh itu Allah ya kan di Yohanes 4 4 coba ya nah coba masuk di kejadian 6 ya 3 berfirmanlah Tuhan rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia berarti dalam manusia ini ada roh Allah gitu loh mereka mengatakan konteksnya salah bos salah bos mohon maaf jadi kentoknya seperti apa silahkan mungkin bapak jadi kan disini beginilah ya pak kejadian 6 ya 3 rohku ya gini berarti roh Allah ya tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia kan betul ya ya karena ini sesuai disini kan firman ini di kejadian 6 ya 3 nah dalam ayat di atas Allah sang pemilik roh dan penguasa atas segala roh berfirman dengan menyebutkan kata rohku yang sama artinya dengan roh milik Allah ya tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia sehingga manusia harus mati pada umur sekian kan jika kata roh Allah diyakini oleh umat Kristen sebagai bukti bahwa Allah adalah roh sesuai dengan Yohanes 4 2 4 maka berdasarkan ayat kejadian 6 ayat 3 konsekuensi yang tidak dapat ditolak dengan Dali apapun juga adalah mereka harus meyakini dong pula bahwa setiap manusia adalah Allah karena ada roh di dalam manusia sesuai jadi kejadian 6 ayat 3 silahkan bapak menjabarkan seperti apa jadi gini ya sebelum saya menjawab itu saya akan coba sedikit aja kasih saya satu menit jadi ciptaan Tuhan itu baik maka story storyline dari Allah itu juga baik maka rencana Allah itu indah nah apanya sih yang indah termasuk dalam kitabnya cerita tentang story nya indah dalam kitab jadjian lama dari kejadian sampai kitab tinjil perjanjian baru itu semuanya merujuk kepada ceritanya kedatangan Tuhan Yesus disitulah disitulah ada perjanjian Allah dengan manusia melalui Abraham Abraham memperanak Ishak nah Ishak inilah perjanjian selamatkan tapi tidak melalui Ismail Ismail itu akan menjadi bangsa yang besar dan memenuhi bumi tidak ada perjanjian antara Allah dengan manusia untuk keturunan Ismail tapi untuk keturunan Ishak sudah ada perjanjian perjanjian untuk diselamatkan nah diselamatkan oleh siapa yaitu melalui Yesus yang datang ke dunia dimana dia tidak tidak selalu di bumi pada saatnya dia akan kembali 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 kepada Allah disitulah disitulah ada perjanjian disitulah ada perjanjian kita keyakinan kita sehingga ada manfaatnya diskusi itu seperti begini manfaat banget diskusi dengan udara segar-segar ini saya kira demikian terima kasih dilanjut Ustadz Siddiq Siddiq wassalam terima kasih iya opung makasih opung lanjut Ustadz Talif iya cuman tadi polisi lagi kesatuan polisi aku masih bingung sih tadi Pak udara segar ya saya sih harapan memang ini hal yang prinsip ya tentu jangan ya bodo amat bodo amat gitu juga ya karena bisa jadi nanti kita menghujat gitu kita sendiri menghujat yang dituhankan gitu maksudnya Tuhan yang Anda yakin itu malah jadi statusnya nanti Anda sedang menghujat gitu ya nah karena begini Pak ketika membahas tentang Yesus kembali ke Yohanes 17 disitu doa Yesus terakhirkan setelah dia menyelesaikan semua firmannya disampaikan kepada seluruh pengikutnya maka dia sedang laporan lah bahasanya dan berdoa kepada yang menerima firman itu agar dia mendapat kehidupan yang kekal mendapat kemuliaan kan gitu konteksnya dan untuk menuju kehidupan yang kekal itu sudah dijelaskan ditegaskan tidak berubah dengan ajaran nabi-nabi sebelumnya yaitu kalimatnya kan bahwa inilah hidup yang kekal itu bahwa engkau mengenal satu-satunya ilah yang mengenal engkau kan satu-satunya ilah yang benar atau Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus nah berangkat dari kalimat ini maka memang posisi Yesus itu memang benar-benar sebagai utusan Yesus sendiri sering berkata sebagai anak manusia kan gitu bahkan tadi di beberapa ayat dikatakan malah dia itu juga dikatakan sebagai seorang hamba bahkan banyak ayat dia ketika dicobai iblis dia katakan sembahlah Allah Tuhanmu hanya kepadanya engkau mengabdi jadi mengabdi itu hanya kepada Allah yang benar itu bukan kepada Yesus kan gitu sebenarnya gimana coba tanggapannya Pak Udara Segar ya terima kasih jadi gini saya juga karena terlalu banyak terlalu panjang jadi saya akhirnya lupa apa yang mau saya omongin mohon maaf ya cerita saya mengerti sih konteksnya bahwa Bapak selaku orang Islam berpikir bahwa Allah itu satu gak ada yang lain jadi gak mungkin satu berdoa kepada yang satu sesuai ucapan Yesus juga Pak bukan itu tunggal 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 itu jadi bineka tunggal ika bineka tunggal ika itu artinya ikanya itu kesatuan gitu jadi makanya kita itu beda karena beda batu beda-beda batu itu beda prinsip sehingga melihatnya itu dari prinsipnya Bapak kacamatanya ya kacamata Bapak dengan kacamatanya saya beda kacamatanya Bapak satu satu itu ya satu satu itu bukan bukan tunggal bukan ya satu jadi maaf saya potong maaf dipotong saya bacakan Yohanes 7 nanti Ustaz Salis melanjutkan ya saya bacakan Yohanes 7 seperti permintaannya opung tadi ya Yohanes 7 Jujur 7 nomor 17 nomor 3 ini ialah hidup yang kekal itu satu-satunya Allah yang benar dan akulah yang engkau utus ialah disini silahkan Ustaz Salim ya jadi jangan apa namanya Pak Udara ya mengutip lagi kepada sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus di Markus 12 disitu dia juga mengulang dari kitab ulangan disitu dikatakan kepada orang Israel bahwa dengarlah wahai orang Israel Elohim itu Tuhan kita Elohim itu Esa dan disepakati oleh ahli Taurat dan sejauh yang pernah kita dengar kalangan Yahudi ahli-ahli Taurat sampai sekarang pun tidak ada yang menafsirkan atau menerjemahkan kata Ehhad itu kesatuan dari tiga itu gak ada semuanya mengatakan Esa itu satu jangan ngambil patokannya dari terjemahan ke bahasa Indonesia ke Ehhadnya dulu nih bahasa Indonesia kata Esa pun sebenarnya sudah terbaik ketika bukan tentang bilangan gitu loh jangan dibagi-bagi lagi apalagi kalangan Yahudi karena ucapan Yesus di Markus 12 itu sudah sangat jelas bagaimana ketika ditanya orang Yahudi dia menjawab Tuhan itu Esa dan dibenarkan oleh Alili Taurat tidak disalahkan loh kenapa Bapak bilang sekarang maksudnya di Ehhad itu disitu adalah kesatuan dari beberapa oknum boleh sudah ya silahkan jadi bedanya kalau kacamatanya saya agak malum kacamata dari muslim itu Ehhad itu adalah satu satu unit satu pisi satu kalau dari kacamata dari orang Kristen itu adalah tri tunggal maha kudus jadi tri tunggal maha kudus tri tunggal gitu ya ada tunggal itu maha kudus jadi tunggal itu adalah suatu satu satunya itu bukan satu pisis bukan satu satu yang kesatuan satu satu tunggal gitu jadi Allah itu tidak sendirian tidak kesepian Allah itu tidak ada sesama Allahnya itu dia sepi dengan ciptaannya sampai dia bosan baru dibuang itu semua ciptaannya enggak enggak tidak demikian Allah itu maha pengasih maha penyayang nah itu jadi kami melihatnya tri tunggal kalau dari muslim kan melihatnya Ehhad itu adalah satu gitu jadi wajar kalau misalnya tidak bisa sampai kepikiran kok satu menyebab satu gimana sih gitu ya wajar lah kalau saya melihat dari kacamata bapak yang mungkin tidak bisa menerima tidak bisa mengerti ya saya sebagai saya berusaha melihat dari kacamata bapak oh pikirannya seperti ini ya oke gimana menjelaskan susah ya pak kacamata kami memang tidak bisa diperdebatkan karena sudah clear peri-peri clear tidak perlu diperdebatkan bapak sudah paham nah sekarang bagaimana menyikapi dari kacamata bapak dengan kacamata Yesus ya jadi kalau kacamata bapak sudah imani saja kan artinya gitu sudah imani saja kacamata pak udara maksudnya menurut kacamata pak udara kacamata saya dengan kacamata Yesus gitu loh Yesus ketika mengatakan dia mengulang dari kita bulangan ketika ditanya oleh alitaurat bahwa dengarlah wahai orang Israel Elohim itu Tuhan kita Elohim itu Esa kan gitu nah konsep ketuhanan yang disampaikan oleh Yesus tidak bertabrakan dengan alih-alih alitaurat yang namanya Esa itu bukan tentang kesatuan pak benar-benar Esa banyak iya makanya disitu berarti ketika Yesus mengut apa sorry ntar ketika Yesus berkata di Markus 12 itu mempunyai disitu tidak ada Yesusnya pak yang ada ilah yang Esa itu yang disepakati oleh Israel Yesus itu hanya penyampai nah ini masalahnya yang sekarang bertabrakan adalah kacamata pak udara dengan kacamata Yesus ya karena Bapak melihatnya beberapa ayat yang mendukung kacamata Bapak ayat-ayat Alkitab yang mendukung kacamata Bapak tapi tidak melihat secara holistik dari kitab Alkitab itu dari kacamata Yesus oke aku adalah dia dia adalah aku itu bagaimana ya begitu barang siapa melihat aku dia sudah melihat Bapak itu tadi kan udah bilang tidak ada yang bisa melihat Bapak suaranya pun tidak bisa didengar sebenarnya dengan kata lain bahwa Yesus menyatakan bahwa dia adalah dia adalah Bapak gitu kan mengatakan bahwa kamu lihat Bapak Bapak lihat aku saya in the beginning with the world sorry 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 mohon maaf nah karena dia mengatakan demikian kepada para ahli taurat maka para ahli taurat itu ngamuk ngamuk siapakah dia menyamakan diri seperti Allah gitu makanya itu menjadi dendam akhirnya minta disalib gitu kan nah disitulah bahwa menyatakan diri jadi minta tolong kesinilah jangan pakai kacamata saya Pak kacamata kita jangan sampai ambil ayat-ayat enggak enggak jangan memilih alat jangan jangan memilih ayat yang sesuai dengan kacamata Bapak jangan jangan bacalah secara holistik kosongkan dulu pikiran baca semua oh begini seperti kacamatanya orang Kristen itu begini itu kalau Bapak masih kacamata oh oh di aduh gimana ya saya mulai ngomongnya ini pagi-pagi sih pak itu banyak sekali saya 3 nomor 5 disitu dikatakan sebentar ya saya buka aja biar saya tidak dikatakan ngarang dikatakan dikatakan dikatakan